Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Jangan lupa berdoa sebelum belajar Amin Ingat selalu ya pesan Bu Ulin Lakukanlah dari hati karena apapun yang dari hati akan mudah dijalani Ada kata-kata nih untuk materi hari ini Aku tak peduli berapa atom yang dibutuhkan atom C dan atom H Untuk berbasangan membentuk hidrokarbon Yang aku tahu cukup satu atom Mi dan satu atom Mu Untuk membentuk senyawa As Lanjut belajar yuk Perhatikan gambar-gambar berikut ini Apakah kalian tahu tentang senyawa yang terkandung di dalam Bensin, gas LPG, senyawa yang digunakan untuk pengalasan Aspal dan minyak pelumas Nah itu akan kita pelajari dalam materi hidrokarbon Yuk simak videonya Materi hidrokarbon adalah Senyawa yang ada dalam makhluk hidup Nah Kaitannya dengan TKR dan TBSM nanti adalah minyak bumi atau bahan bakar Minyak bumi atau bahan bakar itu mengapa kok bisa mengandung senyawa hidrokarbon Karena minyak bumi itu terbuat dari bahan fosil Fosil itu adalah makhluk hidup Tapi yang sudah terpendam jutaan tahun yang lalu Oke lanjut Jenis-jenis senyawa hidrokarbon masih banyak lagi selain yang saya tampilkan disini Nanti bisa dibaca di bahan ajar Ini yang ada kaitannya dengan bahan bakar Ada tiga yaitu alkana, alkena, dan alkuna Untuk alkana ciri-cirinya seperti itu Oke Yang paling penting disini adalah rumus senyawanya Rumus senyawa untuk alkana adalah CNH2N plus 2 Maksudnya apa? Maksudnya untuk N adalah jumlah C Jadi nanti kita bisa menghitung jumlah H-nya dengan rumus 2N plus 2 Contoh Jika jumlah C-nya 2 Maka kita menghitung jumlah H-nya adalah N-nya kita ganti dengan jumlah C Berarti untuk jumlah H-nya 2 dikali 2 ditambah 2 Jadinya berapa? Iya benar Jadinya H-nya ada 6 Oke Contoh lagi Kalau C-nya 5 Berarti jumlah H-nya berapa? Jumlah H-nya gimana rumusnya? 2N plus 2N-nya kita ganti dengan jumlah C Jumlah C-nya 5 Berarti kita ganti 5 2 dikali 5 ditambah 2 Jadinya berapa? Iya benar C5H12 2 dikali 5 10 ditambah 2 Jadinya C5H12 Untuk penamaan hidrokarbon alkana Itu sebagai berikut C1 ada metil C2 etil Dan seterusnya Untuk yang C5 Bacanya adalah pentil Oke Untuk alkana Penamaannya Il-nya dihilangi Il-nya dihilangi Diganti dengan Ana Oke Misal C2H6 C-nya 2 Di sini C2 namanya etil Il-nya dihilangi Diganti Ana Jadinya E-ta-na Terus Misal C5H12 C-nya 5 Pentil Il-nya dihilangi Diganti Ana Jadinya Pentana Oke Sampai sini sudah paham ya Lanjutnya adalah Alkena Ciri-cirinya Alkena rangkap 2 Dan seterusnya Bisa dibaca di bahan Ajar Yang terpenting di sini Adalah rumus kimianya Rumus kimia untuk Alkena Adalah CNH2N Maksudnya apa? Untuk mencari jumlah H Jumlah C-nya Cuma diganti Dikalikan dengan 2 Contoh Jika C-nya 2 Cara mencari jumlah H-nya Gimana? Tinggal Dikalikan 2 Dari jumlah C-nya Jumlah C-nya 2 Berarti dikali 2 Jadinya berapa? Iya benar C2H4 Contoh lagi Jika C-nya 4 Maka jumlah H-nya berapa? Tadi caranya gimana? Jumlah C dikali 2 Berarti jumlah C-nya 4 Dikalikan 2 Jadinya? Iya benar Jadinya C4H8 Bagaimana dengan tata namanya? Untuk tata nama Alkena Gampang Il-nya dibuang Diganti E-na Berarti kalau ada C2H4 C-nya 2 Etil Diganti E-na Jadinya E-t-na Oke Berarti kalau C4 Jadinya apa? Iya benar But-t-na Sudah paham ya? Kita lanjutkan dengan Al-kuna Al-kuna itu rumusnya adalah C, N, H2, N, Min, 2 Maksudnya apa? Untuk mencari jumlah H-nya Jumlah C dikali 2 Dikurangi 2 Jumlah C dikali 2 Dikurangi 2 Contoh Contoh Bila C-nya 3 Maka mencari jumlah H-nya gimana? Jumlah H-nya Jumlah C kali 2 C-nya 3 dikali 2 Dikurangi 2 Harus dikurangi Sesuai rumus umumnya Oke Berarti jadinya berapa? Iya benar Jadinya C3H4 Contoh lagi Contoh lagi ada C8 Cari H-nya berarti gimana? Jumlah C dikali 2 Dikurangi 2 Jumlah C-nya 8 Dikali 2 Dikurangi 2 Jadinya berapa? Iya benar C8H4 Belas Untuk penamaannya gimana? Gampang Untuk penamaannya Il-nya diilangi Diganti dengan apa? Iya benar Diganti dengan U-na Oke Berarti kalau ini C3H4 Namanya apa? Propuna Betul Sekarang kalau C8 Itu namanya Oktil Jadinya Oktuna Iya betul Sekarang kalau Dalam bensin Dalam bensin Terdapat senyawa Oktana Oktana Itu berarti C-nya D-8 Dari kata Oktil Oke C-nya C-nya 8 Karena Oktana Berarti dari Golongan Al-kana Cari jumlah H-nya Gimana kalau Al-kana Untuk Al-kana Jumlah H-nya Jumlah C Dikali 2 Ditambah 2 Jumlah C-nya 8 Dikali 2 Ditambah 2 Jadinya 18 Ya benar Sekarang Kalau saya Balik Maksudnya Di balik Gimana Kalau ada Pertanyaan C-3 H-4 Termasuk Golongan Apakah itu Al-kana Al-kena Atau Al-kuna Caranya Bagaimana Caranya Adalah Jumlah C Selalu Kalikan Dengan 2 Selalu Dikali 2 Jika Nanti Ternyata Hasil Perkaliannya Itu Sama Dengan Jumlah H Maka Dia Termasuk Golongan Al-kena Jika Hasil Kalinya Ternyata Jumlah H-nya Itu Bertambah Maka Al-kana Jika H-nya Berkurang Masuk Golongan Al-kuna Maksudnya Gimana Contoh Ini Tadi C-3 H-4 C-3 Kita Kalikan 2 Berarti Hasilnya 6 Oke 6 ke 4 Kita Lihat Jumlah H-nya Berkurang Atau Bertambah Atau Malah Sama Oh Ternyata Jumlah H-nya Adalah Berkurang 6 ke 4 Itu Berkurang Kalau Dia Berkurang Berarti Termasuk Golongan Al-kuna Contoh Lagi Ada C-5 H-12 C-5 Kita Kalikan 2 Jadinya Berapa 10 Oke 10 Ke 12 H-nya Ini Bertambah Atau Berkurang Oh Ternyata Bertambah Jika Bertambah Maka Namanya Adalah Al-kuna Tak Benar Contoh Yang Terakhir C-3 H-6 3 Kita Kalikan Dengan 2 Berapa Ya 6 Ternyata Jumlah H-nya Juga Sama Dengan 6 Tadi Kalau Jumlahnya Sama Adalah Al- Sebelum Bu Ulin Tutup Pelajaran Kimia Hari ini Ada Latihan Soal Yang Wajib Kalian Kerjakan Dan Disetorkan Ke Aplikasi Sekolahan ID Yang Terakhir Ada Pantun Pergi Ke Ambarawa Bawa Permata Berburu Mangga Dan Pepaya Wahai Siswa Siswiku Yang Tercinta Kerjakan Tugas Dengan Gembira Pagi Berangkat Membeli Nasi Makan Pizza Penuh Sensasi Mari Bertekad Raih Prestasi Meski Dalam Masa Pandemi Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Jaga Kesehatan Ya Dadah Bye Jau! Bye Bye Terima kasih.